Audio Jungle Audio Jungle Bagaimana kabar teman-teman Usuluddin yang berbahagia? Alhamdulillah dalam hal ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu program Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin yang bernama Podcast S3 Apa itu? Itu adalah sharing seputar syubah yang dalam hal ini mempunyai tema yaitu menyelami luasnya medan dan juga tantangan Fakultas Usuluddin Kebetulan dalam hal ini kita akan membahas lebih dalam terkait jurusan tafsir yang tentunya dengan pemateri dan juga dengan arah sumber yang sangat kompeten Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan memperkenalkan dulu CV dan juga narasumber pada Podcast kali ini Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri Nama saya adalah Muhammad Syihabutin Alawi Saya mahasiswa Fakultas Usuluddin jurusan tafsir Kemudian saya ditemani dengan narasumber yang sudah kompeten dan banyak orang yang tahu terkait beliau yaitu adalah Ustadz Muhammad Sobah Mustafa Akhil LC atau yang sering kita panggil atau sering dikenal dengan Wak Sobah atau Gosobah Kemudian saya akan membacakan sedikit tentang beliau Beliau bernama lengkap Muhammad Sobah Mustafa Akhil Beliau lahir di Kempek Gempol Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 2 Desember 1995 Riwayat dari pendidikan beliau sendiri adalah SDN 2 Pegangan Cirebon Kemudian beliau lanjutkan di MTS dan MA khas Gempek yang berada di Cirebon juga Kemudian lanjut Mondok dan juga sekolah di Lembaga Pendidikan Muhaddarah Al-Anwar Sarang Lembang Lulus pada tahun 2015 Kemudian lanjut Hijrah ke Al-Azhar Kairi University Beliau melanjutkan S1-nya dan lulus pada tahun 2020 Kemudian sekarang beliau sedang studi S2 di Al-Azhar Kairi University Benar seperti itu? Iya benar sekali Kemudian beberapa kegiatan dan juga prestasi beliau Yaitu adalah beliau pernah menjadi domisioner top manager di Green Crown Mersing Band Mondok pesantin Al-Anwar Sarang Lembang Terus kemudian menjadi domisioner LSP Lembaga Seni Budaya NU Mesir dan juga sekarang masih aktif sebagai anggota lembaga kajian SAS Center Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Saya tadi nunggu-nunggu sih dari pertama Udah ditunggu kabarnya gimana Tapi kalau udah ngomong sendiri ya enggak apa-apa Sebenarnya tadi bahasanya saya lulus di SDN 2 Pegagan Tadi kan pegangan Karena saya belum pernah punya pegangan sama sekali Dan juga saya kesini itu Hijrah bisa dikatakan hijrah Lugowiyah bisa Tapi kalau dikatakan hijrah secara makna wiyah enggak deh kayaknya Karena cuma pindah tempat Benar tempat dari pendidikannya Mungkin langsung saja kita Masuk ke dalam sesi ini Ini adalah sesi podcast S3 Sharing seputar suhbah Yang dalam hal ini akan kita membahas Jurusan tafsir itu sendiri Mungkin kita akan bahas dari segmen dulu Segmen pembukaannya adalah Pertanyaan pertama gambaran umum terkait Universitas Al-Azhar Yang dalam hal ini lebih khususnya adalah Jurusan tafsir itu bagaimana Oke Kalau misalkan kita tanya ya Kalau kita kaji bahwasannya Gambaran umum tentang jurusan tafsir itu bagaimana sih Maka sebenarnya kita harus lihat daripada tujuan awal Berangkat ke Mesir Atau tujuan awal untuk Seorang mahasisir study di Al-Azhar Itu menurut saya Dalam pandangan saya Bahwasannya ketika kita di Indonesia itu Kita sudah memiliki wacana keilmuan Ada yang pernah modok Ada yang pernah sekolah Dan segala macamnya Itu sudah punya wacana Wacana keilmuan terkhusus dalam keilmuan Islam Nah maka ketika kita beranjak Berangkat kepada di Al-Azhar ini Mengaji kepada para masyair Menimba ilmu kepada para masyair Berarti tujuannya itu adalah Untuk merealisasikan wacana keilmuan Islam Realisasikan loh ya Kan wacananya sudah punya nih Tinggal merealisasikan wacana keilmuan Islam Bagaimana caranya Itu adalah dengan ikut andil dalam dialektika keilmuan Islam Yang ada di Al-Azhar tentunya Ya kan Nah Banyak orang yang bertanya Makna daripada ikut dialektika itu gimana sih Apakah kita ikut komentar di Instagram Al-Azhar Apakah kita ikut nge-likes di Instagram postingannya Darul Ifta atau bagaimana Tapi lebih jauh dari itu menurut saya Bukan bukan itu Tapi lebih jauh Yaitu adalah kita dengan ikut belajar Ikut mengkaji Ikut literasi Dalam hazanah keilmuan Islam yang ada di Al-Azhar Tentunya dengan kuliah dong Nah Maka Dari tiap-tiap tujuan Dari tiap-tiap masisir yang memiliki tujuan tersebut Kemudian berangkat di Al-Azhar Sudahlah pasti Pasti akan ditunjukkan kepada beberapa jurusan Ya kan Nah jurusan tersebut Pasti memiliki sebuah identitas Tiap-tiap jurusan pasti memiliki kecenderungan Tiap-tiap kecenderungan pasti memiliki identitas Dan tiap-tiap identitas pastilah Melahirkan atau menimbulkan tanggung jawab Jadi tiap-tiap jurusan itu Pasti memiliki tanggung jawabnya Gak mungkin dong Semisalkan kita kayak gini Kita ada di jurusan tafsir Kemudian Kita ketika ditanya sama teman-teman Apa sih yang ngebedain jurusan tafsir Sama jurusan yang lain Kemudian kita gak bisa jawab Kayaknya koronnya sama Kayaknya izraatnya sama Ya gak gitu Karena tiap-tiap daripada identitas Pasti melahirkan tanggung jawab Nah Berarti hal ini sebenarnya Jurusan tafsir itu adalah Jurusan yang memiliki tanggung jawab yang besar Nanti kita akan bahas ironinya setelah ini mungkin ya Dan tanggung jawab yang besar ini itu bagaimana? Karena tafsir ketika kita Pahami dari makna linguistiknya Secara definisi linguistiknya Adalah Al-Kashwual Bayan Tafsirnya sendiri loh Kata tafsirnya sendiri Ya jendengan pasti udah liat di koronnya kan? Iya Benar Kalau Kashwual Bayan itu apa artinya? Al-Kashwual Bayan itu mencoba menguap Makna yang tersirat Dalam suatu kandungan Redaksi Dalam konteks Al-Quran Berarti ayat Al-Quran Nah sedangkan orang menurut istilah Bahwasannya tafsir itu adalah Bayanu muradillah ta'ala Bi kudratit ta'oh al-bashariyah Itu mencoba menguap Menginterpretasi Maksud Atau murad Yang Allah siratkan Di dalam ayat-ayat Al-Quran Yang diturunkan kepada Gajinan Muhammad S.A.W. Artinya Hal ini menimbulkan bahwasannya Jurusan tafsir Dituntut Untuk Memahami Ayat-ayat Al-Quran Memahami ajaran Islam Dengan interpretasi Dengan mencoba menguap Makna-makna yang terkandung Dalam ayat-ayat Al-Quran Saya kira itu Jadi gambaran umum Tentang jurusan tafsir itu adalah Jatuhnya Itu pada Bayanu muradillah ta'ala Bi kudratit ta'oh al-bashariyah Ini bertendensi karena Melihat daripada Definisi ya Meskipun definisinya Dari ulama Klasik Sampai ulama Kontemporer itu Mesti berbeda Tapi yang paling terakhir Al-Azhar sendiri Menyatakan bahwasannya Makna dari tafsir Secara istilah Itu adalah Bayanu muradillah ta'ala Bi kudratit ta'oh al-bashariyah Kemudian Beranjak dari pertanyaan tersebut Dan juga jawaban yang sangat Menitik poin tersebut Apa sih yang membuat Tafsir Atau jurusan tafsir ini menarik Sehingga Orang lain akan Banyak masuk Dalam jurusan ini Daripada Jurusan-jurusan yang lain Sebelumnya Saya ingin Bercerita dulu Saya itu masuk Jurusan tafsir itu Bukan karena Keinginan saya sendiri Awalnya gitu Tapi karena Saya itu diperintah Oleh guru saya Yaitu Almarhum Salma Furlah Gaya Haji Maimun Zuber Guru Serta kakek saya Karena saya sendiri Sebenarnya Memiliki kecenderungan Di akidah falsafah Memiliki kecenderungan Di ilmu teologi Ilmu kalam Tapi pada waktu itu Saya Ketika saya matur Ketika saya Menanyakan Apakah saya berhak Untuk memilih jurusan Akidah falsafah Mbak Mun bilang Jurusan tafsir Nah ketika dalam jurusan Tafsir ini Sebenarnya menjadi Menarik Menurut saya Ada benarnya juga Kalau semisalkan Jurusan tafsir ini Mencoba Apa namanya Menitikkan kepada Anak-anak Pada Yang menggeluti Dunia tafsir Untuk Memiliki Intuisi Masing-masing Karena Sebagaimana yang kita ketahui Bahwasannya Tafsir itu memiliki Syarat kompeten Ya Tafsir itu memiliki Syarat kompeten Dalam keilmuannya Misalkan kita lihat Di Manahis Mufasirin Di Kitab Manahis Mufasirin Baik itu Yang saya baca itu Punyanya Saya Ibrahim Khalifah Atau di Tafsir Mufasirin Itu juga ada Itu disebutkan Seorang Mufasir Harus Menguasai Yang kompeten Harus menguasai 15 disiplin Keilmuan Perangkat-perangkatnya Itu harus dikuasai Sebelum menuju Kepada dunia tafsir Maka Yang menarik Sebenarnya Dari jurusan tafsir Itu adalah Kita mencoba Mengolah Pisau analisa Yang kita miliki Dari segala Bentuk kejenderungan Maka Jatuhnya adalah Seorang yang menggeluti Dunia tafsir Tidak lepas Daripada Kejenderungan Coba Coba misalkan Jangan lihat Guru-guru besar Yang ada Di dalam Apa namanya Dalam Syubah tafsir Ada Seh Sayyid Ismail Ada Seh Salim Abu Asih Ada Seh Fiki Islam Kalau Semisal kita Lihat ke Syawari Beliau malah Meskipun jurusannya tafsir Beliau malah Kejenderungannya Di teologi Makanya Sebenarnya Di jurusan tafsir Yang menarik adalah Mencoba Untuk Mengembangkan Mengeksplorasi Kejenderungan kita Untuk Memahami Ayat-ayat Untuk Memahami Ajaran Islam Menurut saya itu Kemudian Bekal apa saja sih Yang Seharusnya kita Nanti Siapkan Sebelum kita Nanti masuk ke Jurusan tafsir itu Seperti Semisal ketika Nanti terkait Horitah Ulum Atau nanti Apapun yang harus Dipersiapkan sebelum Ke Jurusan tafsir tersebut Ya Kalau Semisalkan ditanya Bekalnya apa Jelas pengetahuan dasar Tentang Ilmu Perangkat Ilmu alat Nahu Sorof Ilmu linguistik Kemudian Ilmu Sastra Sejarah Fikir Hadis Itu memang Harus dikuasai Maksudnya Minimal gambaran umumnya Jadi kalau misalkan Menurut saya Bekalnya Apa namanya Yang benar-benar Bekal untuk Menuju kepada Kecenderungan itu Itu adalah Di Sastra Sastra Linguistik Ibu linguistik Dan segala macam Karena Mau bagaimanapun Nanti Kalau kita lihat Kalau kita Kaji ya Gaya bahasa Atau gaya Tafsirnya Ulama-ulama Islam Dari masa Klasik Sampai masa Kontemporan Itu yang tidak Bisa dihilangkan Itu satu Itu gaya Pendekatan Linguistiknya Gaya Sastranya Nah makanya Sastra itu Menjadi harga mati Bagi para Fasil Makanya Kalau Semisalkan Semisalkan Tafsir-tafsir Yang bisa kita Nikmati Tafsir kontemporer Yang bisa kita Nikmati Sekarang Itu Tidak Meninggalkan Nilai-nilai Sastranya Pasti ada Nilai Sastranya Kemudian Target Masuk ke Jurusan Tafsir itu Seperti apa Targetnya Apa Terus kemudian Setelah nanti Masuk ke Jurusan Tafsir tersebut Apa yang nanti Bisa kita Kembangkan Dari Bawasan Terhadap Hazana Keiluman Tafsir itu Sendiri Ya Jelas Kalau Semisalkan Kita tanya Target Saya memiliki Perspektif Sendiri Bahwasannya Ditafsir Jangan Anggap Tafsir itu Sebagai tujuan Akhir Tafsir itu Bukan tujuan Akhir Tapi menurut Saya Tafsir itu Adalah Gerbang Utama Untuk Cakrawala Keilmuan Islam Dengan Kecenderungan Masing-masing Kalau Misalkan Tadi Saya Sudah Bilang Bahwasannya Dari Sekian Banyak Mufasir Mereka Itu Juga Memiliki Kecenderungan Masing-masing Makanya Tafsir itu Tidak berhenti Di dalam Metode Tafsirnya Tapi Tafsir itu Adalah Mencoba Menarik Seorang Di dunia Tafsir Untuk Memiliki Kecenderungan Tujuan Akhirnya Adalah Mencoba Menguat Menginterpretasi Ayat-ayat Al-Quran Dengan Kecenderungan Seorang Fasir Tujuannya Itu Karena Mau bagaimanapun Al-Quran Kan Mu'jizat Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Kanjir Nabi Ini Adalah Nabi Yang terakhir Maka Tidak mungkin Ajarannya Itu Hanya Terbatas Oleh Sebuah Peradaban Sebuah Masa Sebuah Komunitas Atau Sebuah Bangsa Pastilah Ajarannya Universal Karena Nabi terakhir Kan gitu Nah makanya Karena Karena Ajarannya Universal Ini Semua Dari Elemen Keilmuan Itu Pasti Akan Ada Titik Sambungnya Dengan Al-Quran Dan Akan Menguap Kebenaran Al-Quran Makanya Makanya Kalau Dalam Di Apa Namanya Mata Kuliah Jurusan Fakultas Usuluddin Maksud saya Ada Falsafah Amnah Di tingkat Dua Disitu Disebutkan Bahwasannya Setelah Turunnya Al-Quran Zaman Tanazulnya Al-Quran Turunnya Al-Quran Maka Falsafah Menjadi Khadim Nil-Quran Falsafah Menjadi Apa ya Bahasanya Membantu Bukan Membantu Mendukung Kebenaran Yang Ada Di Dalam Al-Quran Jadi Intinya Itu Menjadi Penopang Benar Sekali Kemudian Kita Masuk Ke Problematika Yang Ada Dalam Jurusan Tafsir Itu Sendiri Kira-kira Sebelum Masuk Jurusan Tafsir Itu Sendiri Mata Kuliah Apa Yang Harus Kita Persiapkan Tentunya Karena Jurusan Tafsir Itu Di Tingkat 3 Sehingga Mata Kuliah Apa Yang Harus Kita Persiapkan Di Tingkat 1 Dan Tingkat 2 Untuk Nantinya Bisa Mendalami Dan Juga Balance Terhadap Jurusan Tafsir Sehingga Tidak Kaget Dan Sebagainya Kalau Tadi Persiapan Pertanyaan Tadi Ada Hubungannya Dengan Ini Maka Salah Kalau Skalanya Itu Untuk Penjurusan Ulum Al-Quran Jelas Kemudian Yang Kedua Itu Tafsir Metodologis Yang Bisa Kita Dapatkan Dimana Atau Bisa Kita Dapatkan Di Kitabnya Tafsir Mufasir Itu Adalah Karya Yang Fenomenal Sekali Dari Syah Hussein Al-Zahabi Pokoknya Itu Ulum Al-Quran Baik Itu Ulum Al-Qurannya Itu Al-Ifqan Al-Qurhan Ataupun Karyanya Saya Salim Al-Quransi Ahsan Al-Hadith Kemudian Tafsir Mufasir Ataupun Mana Mufasir Itu Keduanya Itu Harus Berangkat Bersamaan Dipelajari Secara Bersamaan Tidak Boleh Terpisah Jadi Belajarnya Itu Juga Harus Kalem Gak Boleh Yang Serobotan Cuma Baca Telkisan Doang Seperti Yang Terjadi Benar Oke Terasa Itu Problematika Yang Memang Sering Iya Benar Sekali Mungkin Untuk Selanjutnya Problematika Mungkin Yang Sering Berada Di Jurusan Tafsir Kuliah Itu Bagaimana Cara Kita Untuk Menyelesaikan Solusi Tersebut Mungkin Kiat Dan Sebagainya Yang Biasa Ada Di Jurusan Tafsir Jelas Berarti Dalam Konteks Ini Bukan Permasalahan Isroat Bukan Ya Bukan Permasalahan Bikin Kerne Atau Masiswa Ataupun Bukan Permasalahan Apa Minta Rekomendasi Isin Tinggal Ini Lebih Kepenjurusan Lebih Spesifik Maka Ironi Yang Biasanya Menganggap Bahwasannya Jurusan Tafsir Itu Mainstream Itu Sudah Terjadi Pada Zaman Saya Pada Waktu itu Berapa tahun Yang lalu Berarti Sudah ada Tiga Sampai Empat Tahun Yang lalu Bahwasannya Banyak Anak-anak Yang Menganggap Jurusan Tafsir Mainstream Padahal Kalau Kita Dengarkan Dauhnya Atau Kata-katanya Sesalim Abu Asi Jangan Kamu Pernah Menganggap Remeh Jurusan Tafsir Kamu Berat Sekali Nah Kemudian Mainstream Ini Seharusnya Bisa Kita Jawab Bisa Kita Tanggapi Dengan Kita Baca Mana Ismufasirin Saya Jujur Dulu Ketika Baca Mana Ismufasirin Atau Baca Tafsir Metodologis Metode Dalam Interpretasi Saya Merasa Insecure Karena Harus Ada 15 Disibring Keilmuan Yang Sudah Diperlajari Sarat Ya Sarat Memfasir Kompeten Sehingga Menurut Menjadi Beban Berat Ya Awalnya Menjadi Beban Berat Cuman Saya Ingat Lagi Bahwasannya Kalau Semisalkan Kita Ingat Fardu Kifaya Benar Kita Datang Ke Azhar Mungkin Tidak Semua Orang Di Desa Kita Di Indonesia Bisa Berangkat Kesini Semua Maka Kalau Misalkan Kita Lihat Tanggungan Itu Sebagai Beban Sebenarnya Ada Perspektif Lain Tanggungan Itu Sebagai Tanggung Jawab Jadi Menurut Saya Tafsir Kalau Semisalkan Ada yang bilang Mainstream Sebenarnya Tidak Karena Nantinya Seorang Mufasir Dituntut Untuk Mengaktualisasi Ayat-ayat Al-Quran Dengan Interpretasi Kedalam Problema Modern Menurut Saya Seperti itu Karena Al-Quran Harga matinya Relevansi Jadi Berat Sebenarnya Bukan Masalah Mainstream Kalau Misalkan Ada Teman-teman Yang Sini Bilang Saya Tidak Mau Masuk Jurusan Tafsir Karena Saya Tidak Hafal Al-Quran Itu Ekspektasi Yang Salah Menurut Saya Karena Beberapa Ulama-ulama Yang Pernah Saya Belajar Kepadanya Pada Ulama-ulama Tersebut Kayak Misalkan Mbah Maimun Kemudian Mbah Akhil Siroj Yang Pernah Saya Dengar Ceritanya Bahwasannya Beliau-beliau Ini Hafal Al-Quran Itu Bukan Karena Metode Menghafal Tapi Karena Terbiasa Tadabur Karena Terbiasa Tadabur Nah Makanya Kalau Teman-teman Yang Belum Hafal Al-Quran Ingin Masuk Ke Jurusan Tafsir Maka Minimal Harus Familiar Jangan Takut Orang Saya Belum Hafal Al-Quran Nah Kalau Teman-teman Yang Sudah Hafal Al-Quran Kemudian Masuk Ke Dalam Jurusan Tafsir Ya Itu Lebih Bagus Menjadi Sebuah Giat Tersendiri Ya Benar Benar Nah Yang Ketiga Ini Ada Ironi Lagi Bahwasannya Dianggap Jurusan Tafsir Ini Digeluti Karena Tadidannya Yang sedikit Ini Sering terjadi Menurut Saya Ini adalah Kalkulasi Daripada Perspektif Yang Gak Esensi Gak Esensial Karena Sebenarnya Tafsir Tadi Sudah Saya Singung Berkali-kali Tafsir Itu Tanggung Jawabnya Berat Butuh Kecenderungan Dan Tafsir Itu Juga Menjadi Pembuka Wacana Keilmuan Sehingga Kalau Kita Representasikan Dengan Adanya Tadidannya Sedikit Telfisannya Yang Minim Menurut Saya Itu Bukan Harga Matinya Tafsir Lebih Kepada Itu Karena Tanggungannya Nanti Ketemu Saya Salim Di S2 Ketemu Saya Syait Ismail Di Tingkat 4 Bahkan Ketemu Syawari Bahkan Makanya Menurut Saya Bukan Hanya Ditalgisan Tafsir Diminati Karena Memang Pembuka Wacana Keilmuan Menurut Saya Dan Juga Nanti Di sana Banyak Kontemplasi Mungkin Problematika Selanjutnya Sedikit Pembahasan Tentang Lanjutan Dari Tafsir Kemudian Sekarang Sudah Ke S2 Seperti Itu Kemudian Bagaimana Lanjutan Atau Suasana Dan Juga Nanti Apakah Setelah Nanti Kita Mengambil Jurusan Tafsir Itu Apakah Harus Linear Atau Nanti Bisa Beraneka Ragam Ketika Nanti Masuk Di S2 Yang Jelas Kalau Di Al-Azhar Jurusan Tafsir Itu Memang Haruslah Linear Tafsir Harus Masuk Nanti Ke Tafsir Lagi Di S2 Cuman Mungkin Bisa Berbeda Di Universitas Lain Mungkin Bisa Masuk Ke Fakultas Usulutin Dan Dan Tantangannya Di S2 Sebagai Seorang Santri Al-Azhar Di S2 Nanti Jurusan Tafsir Ini Tentu Lebih Berat Karena Gini Aja Dari Metode Pembelajarannya Aja Tafsir Itu Harus Memiliki Kaya Referensi Harus Kaya Referensinya Dan Juga Nanti Pasti Di S2 Itu Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang dari Dukturnya Yang Menuntut kita Untuk Apa bahasanya Mengkomparasi Satu teks Dengan yang lain Dan juga Metode yang Jelas Di S2 Itu Bukan hanya Menghafal Kemudian Menjawab Tapi tidak Kita baca Kita Mengbuka wacana Kalau di S2 Seperti itu Jadi di S2 Tetap Tanggungannya Lebih berat Karena Setiap Hari Ada Referensi Kitab Baru Setiap Hari Ada Tugas Untuk Mengkomparasi Dari Segala Perspektif Jadi Menurut Saya Nanti Di S2 Bisa Lebih Terasa Bagaimana Jurusan Tafsir Itu Menjadi Salah Satu Jurusan Yang Ikut Andil Dalam Dialektika Keiluman Islam Berarti Bukan Cuma S1 Saja Di Jurusan Tafsir Tapi Nanti Lebih S2 Nanti Ya Jelas Audio Jungle Selanjutnya Adalah Problematika Yang Sering Terjadi Di Masyarakat Ketika Saya Sendiri Mengalami Ketika Saya Sudah Masuk Jurusan Tafsir Ternyata Dari Masyarakat Itu Mintanya Karena Kalian Itu Adalah Mahasiswa Al-Azhar Harusnya Bisa Apa-apa Sehingga Yang Mereka Tidak Melihat Dari Background Saya Yang Saya Adalah Dari Jurusan Tafsir Tapi Yang Penting Bisa Menjawab Semua Problematika Jadi Nanti Ketika Ditanya Tentang Fikih Ketika Ditanya Tentang Luwoh Ketika Dini Tentang Dakwah Itu Harus Bisa Bagaimana Ketika Kita Menjawab Atau Ketika Studikasi Yang Seperti Ini Menurut Kesuka Sendiri Jadi Kalau Misalkan Saya Menjawab Pertanyaan Yang Baru Dilontarkan Mas Alawi Itu Bagaimana Menghadapi Problematika Masyarakat Yang Terkadang Masyarakat Ini Bertanya Tentang Diluar Diluar materi Kita Di dalam Jurusan Taksir Ya Maka Tendensinya Adalah Menurut Saya Itu Kepada Fungsi Kepada Tugas Sebagai Seorang Muslim Yang Disebutkan Di dalam Ayat A'udhu Bilaim Nasyandhan Al-Rajim Wa Geda Lika Ja'alna Kum Ummat Wasata Lita Kunu Syuhada A'alanna Siwayakuna Rasul Alaikum Syahida Makna Syahad Atau Makna Syahadah Disini Itu Adalah Pertama Itu Menjadi Saksi Dan Yang Kedua Menjadi Bukti Berarti Seorang Muslim Dituntut Untuk Menjadi Saksi Dan Menjadi Bukti Terhadap Apa Terhadap Relevansi Terhadap Universalitas Ajaran Islam Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Ajaran Islam Ini Yang Universal Kalau Kita Lihat Di Nusantara Di Indonesia Kalau Kita Lihat Masjid Terkadang Masjid itu Pakai Apa Untuk Memberitahukan Waktu Masuknya Sholat Ada 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 Bahasa Kerennya Bahasa Kontemporannya Kobo Sikil Kontemporan Itu Iya Kontemporan Di Daerah Saya Kemudian Kalau Kita Bandingkan Dengan Di Mesir Beduk Saja Itu Jarang Kita Temui Bahkan Kayaknya Gak Pernah Mungkin Saya Gak Tau Kentongan Gak Ada Bahkan Tempat Cuci Kaki Biasanya Tempat Wudu Itu Yang Biasanya Ada Di Indonesia Disini Kita Gak Ketemui Maka Disini Adalah Bukti Bahwasannya Ajaran Islam Itu Universal Tidak Melihat Latar Belakang Tidak Melihat Kultur Bangsa Manapun Elemen Apapun Pastilah Relevan Karena Ini Dari Bukti Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu adalah Nabi Yang Terakhir Maka Ajarannya Sudahlah Pasti Universal Dan Relevan Sampai Yaumil Kiamah Dan Menjadi Saksi Terserta Menjadi Bukti Untuk Relevansi Islam Tersebut Artinya Seorang Mahasiswa Al-Azhar Yang ada Di dalam Jurusan Tafsir Harus Mampu Gak Boleh Itu Misalkan Ditanya Tentang Mauduh Atau Tema-tema Yang ada Dalam Jurusan Hadith Dalam Jurusan Akhidah Falsafah Kemudian Ditanya Tentang Mengenai Perdebatan Antara Muqtazila Dan Asyairah Dalam Beberapa Hal Atau Beberapa Terang Kemudian Dia tidak Tahu Atau Bahkan Menjawabnya Wah Kebetulan Pas waktu itu Mal Wah Itu Tidak Sesuai Tarisan Tidak Sesuai Tarisan Itu Tidak Boleh Makanya Kalau Misalkan Kita masuk Jurusan Kita Lihat Jangan Hal-hal Yang Ambigu Kita Lihat Hal-hal Yang Esensinya Di Tafsir Karena Tafsir Itu Basisnya Di Al-Quran Dan Hadith Maka Seharusnya Seorang Fasir Memiliki Wacana Wawasan Keilmuan Islam Yang Encyclopedis Kita Bisa Lihat Encyclopedis Itu Bagaimana Artinya Mengetahui Gambaran Umumnya Itu Mengetahui Hazana Keilmuan Islam Encyclopedis Makanya Kita Ada di Jurusan Tafsir Koror Yang Ada di Jurusan Agita Falsafah Memiliki Kesenabungan Satu Sama Lain Artinya Al-Azhar Cita-cita Al-Azhar Adalah Membangun Muslim Mencetak Muslim Yang Berwawasan Encyclopedis Dalam Keilmuan Islam Dalam Hazana Keilmuan Islam Sehingga Pada Akhirnya Itu Gak Akan Ada Stigma Tentang Salah Jurusan Ya Waduh Saya Salah Jurusan Tafsir Terlalu Banyak Enggak Tidak 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 Jurusan Pasti Memiliki Tanggung jawab Dari Identitasnya Tapi Bukan Berarti Tidak Ada Sinergitas Antara Satu Jurusan Dengan Jurusan Yang Lain Contoh Begini Contoh Kalau Di Jurusan Tafsir Maka Kita Mengenal Imam Abu Jafar Ad-Tobari Mufasir Yang Mampu Mengkodifikasikan Tafsir Dalam Tafsir Pertamanya Imam Imam Abu Jafar Ad-Tobari Kan Dianggap Sebagai Founding Fathernya Kitab Tafsir Tafsir Quran Dalam Tafsir Ad-Tobari Itu Kalau kita Lihat Metodenya Metode Cara Menafsirkannya Beliau Tidak Langsung Meninterpretasi Secara Ya Nafsir 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 Tapi Beliau Mencoba Menampilkan Riwayat Dari Beberapa Mufasir Ini Artinya Apa Kalau Misalkan Metodenya Menggunakan Metode Beriwayatan Berarti Tidak Jauh Daripada Metode Hadith Ya kan Berarti Memiliki Satu Kesinambungan Dengan Yang Lain Bukan Hanya Ditafsir Di Sejarah Pun Begitu Awal Awal Muncul Awal Terkodifikasinya Apa Namanya Kitab Sejarah Kalau Misalkan Kita Tau Imam Abu Jafar Ad-Tobari Lagi Tarikh Ad-Tobari Itu Kalau Kita Lihat Disitu Banyak Riwayat Nah Berarti Satu Memiliki Nilai Harmoni Ada Kesinambungan Sehingga Menurut Saya Jurusan Apapun Kalau Di konteks Kesulutin Pasti Nanti Akan Ada Kesinambungannya Walaupun Setiap jurusan Memiliki Identitasnya Masing-masing Kayak Gitu Nah Dalam Konteks Problematika Di masyarakat Nanti Misalkan Nanti Ada Yang Tanya Tentang Term Yang Diluar Dari Tafsir Itu Sehat Shafi Itu Pernah Bilang Kamu Itu Sebagai Al-Azhar Sebagai Mahasiswa Al-Azhar Jangan Menganggap Bahwasannya Jurusan Yang kamu Geluti Ini Menjadi Tipologi Kamu Sehingga Kamu Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Di luar Jurusan Kamu Paham Maksud Saya Iya Benar Artinya Ketika Seorang Mahasiswa Al-Azhar Ditanya Materi Yang Diluar Apa Namanya Jurusannya Harus Mampu Karena Menurut Sehat Shafi'i Seorang Saya Jurusan Ini Kalau Nanti Ada Pertanyaan Di luar Jurusan Saya Ya Itu Bukan Jurusan Saya Tidak Karena Tadi Cita-cita Al-Azhar Untuk Menciptakan Kader Muslim Yang Berwawasan Encyclopedis Kayak Gitu Jadi Memang Ya Kalau Dirasa Berat Ya Berat Tapi Disini Bukan Berarti Mustahil Karena Gerbangnya Sudah Terbuka Satu Jurusan Dengan Jurusan Yang Lain Pasti Memiliki Relay Tidak Ada Sebuah Alasan Yang Tidak Menjadi Kambing Hitam Jangan Kambing Hitam Kan Talkisan Jangan Kambing Hitam Kan Jurusan Saya Kira Menurut Itu Menurut Menurut Saya Itu Bukan Hal Yang Esensial Mungkin Beberapa Studi Kasus Juga Tentang Problematika Yang Mungkin Terjadi Saya Rasa Tidak Cuma Terjadi Di Mesir Saja Tapi Juga Terjadi Di Indonesia Banyak Dari Beberapa Oknum Yang Menyalahgunakan Dalam Masalah Penafsiran Ini Ya Dalam Miskonsepsi Terhadap Tafsir Atau Interpretasi Itu Menurut Saya Bukan Hanya Terjadi Di Masa Sekarang Saja Di Masa Lampau Pun Di Masa Klasik Masa Awal Munculnya Islam Atau Bahkan Masa Nabi Muhammad Sallallahu Masih Hidup Itu Banyak Yang Menyalahgunakan Bukan Banyak Maksudnya Ada yang Menyalahgunakan Tentang Metode Penafsiran Hal ini Karena Ada Satu Metode Yang Dilupakan Ada Satu Proses Yang Dilupakan Proses Tersebut Ada Tiga Poin Poin Pertama Kalau Kita Masuk Kedalam Dunia Tafsir Itu Yaitu Masalah Dalil Tentang Masalah Tendensi Kemudian Poin Yang Kedua Itu Adalah Istidilal Mengeksplorasi Tendensi Tersebut Menguraikan Apa Namanya Istimbat Iya Memberikan Sebuah Sikat Dan Yang Ketiga Itu Adalah Al Madlul Konklusi Atau Maksud Jadi Dali Istidilal Dan Madlul Ini Harus Saling Apa Namanya Senada Selaras Maknanya Tidak Boleh Semisalkan Kalau Semisalkan Ada Tafsiran Dalilnya Benar Madlul Benar Tapi Cara Istidilalnya Yang Salah Maka Ini Akan Menyebabkan Satu Tafsiran Akan Masuk Kedalam Rana Man Fassar Al Quran Ha Bi Rauh Ihi Fa As Fakot Akhto'a Jadi Kajid Rabbi Muhammad Sallam Dalam Hadis Pernah Menyebutkan Barang Siapa Yang Menafsirkan Al Quran Bi Rauh Ihi Ingat Rauh Disini Bukan Rauh Secara Luas Rauh Rauh Disini Itu Ada Beberapa Yang Mengartikan Rauh Yang Tidak Menggunakan Kaidah Kaidah Yang Menunjang Kepada Tafsir Yang Tidak Menggunakan Keilmuan Yang Menunjang Kepada Tafsir Belum Mumpuni Belum Kompeten Kemudian Tafsirannya Benar Sejatinya Dia Salah Salahnya Dimana Itu Mungkin Bisa Di Istidlalnya Atau Mungkin Bisa Salah Pemilihan Dalilnya Jadi Contoh Seperti Ini Di Zaman Dahulu Ada Yang Pernah Menafsiri Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Lihat Ayat Tersebut Konteksnya Secara Redaksional Ayat Itu Secara Spesifik Sudah Ditunjukkan Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Untuk Mencerahkan Untuk Apa namanya Berdakwah Mengajar Fir'aun Agar beriman Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Sudah Sudah Pasti Karena Memang Secara Riwayat Kemudian Secara Apa namanya Penafsiran Yang lain Seperti itu Lantas Kemudian Kalau Misalkan Ada yang Menafsiri Bahwasannya Nah Idhab Ila Fir'auna Innahu Toho Itu adalah Maknanya Mencoba Untuk Mengajak Hati Atau Jiwa Yang keruh Agar Tersucikan Lagi Agar Mau beriman Kepada Tuhan Itu Itu Mungkin Secara Maknanya Secara Secara Apa namanya Kasat Mata Mungkin Benar Secara Apa namanya Secara Tekstual Secara Tekstual Yang mungkin Benar Akan tetapi Disini Salah penempatan Dalil Dalilnya Itu spesifik Terhadap Nabi Musa Untuk Mengajak Iman Kepada Allah Tapi Kalau Digunakan Ke hal Yang lain Nah Ini yang Bahaya Lebih Bahaya Lagi Nanti Kalau Misalkan Ada Klaim Bahwasannya Ayat Ini Sebenarnya Tuhan Menyatakan Demikian Itu Tidak Boleh Karena Kita Ingat Definisi Awal Tentang Tafsir Itu adalah Mencoba Menguat Makna Yang terserah Di dalam Ayat Tuhan Dengan Batas Kemampuan Manusia Dalam Koridor Batas Kemampuan Manusia Jadi Kita Nggak Boleh Klaim Menjertifikasi Ayat Pasti Ini Artinya Kecuali Ada Legalitas Atau Ada Takrirat Dari Kanjeng Nabi Ada Ikror Dari Kanjeng Nabi Bahwasannya Ayat Ini Maknanya Ini Jadi Ada Tiga Poin Yang Harus Dipahami Oleh Seorang Mufasir Dalil Istidlal Dan Madlul Tiga Tiganya Itu Harus Tepat Kalau Misalkan Salah Satu Nanti Takutnya Masuk Dalam Hadis Manfas Soba Fakat Akhto Sendiri Ya Kalau Menurut Saya Bahwasannya Saran Dan Kesimpulannya Untuk Teman-teman Yang Ingin Menggeluti Dunia Tafsir Tadi Bahwasannya Cita-cita Al-Azhar Adalah Untuk Menciptakan Kader Yang Berwawasan Encyclopedis Dalam Hazanah Keilmuan Islam Sehingga Teman-teman Yang Ingin Menuju Ke Jurusan Tafsir Atau Yang Ada Di Dunia Tafsir Pun Jangan Nyerah Harus Tetap Semangat Karena Gerbang Untuk Membuka Wacana Keilmuan Islam Hazanah Keilmuan Islam Itu Sudah Terbuka Menurut Saya Itu Saja Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Waktunya Selanjutnya Bisa Kalian Subscribe Dan Juga Bisa Kalian Comment Dan Juga Kalian Share Ke Semua Teman-teman Barangkali Dari Teman-teman Yang Baik Tingkat 1 Apalagi Yang Nanti Sudah Tingkat 3 Dan Tingkat 4 Semakin Yakin Semakin Kuat Dalam Masalah Ini Semakin Kuat Yakinannya Untuk Mengambil Jurusan Tastir Dan Untuk Mendalaminya Semoga Menjadi Manfaat Kepada Semua Pihak Dalam Program Usulutin Yang Ini adalah Podcast S3 Sharing Sekitar Sukbah Sharing Seputar Sukbah Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Apabila Ada Akwal Maupun Akwal Yang Kurang Berkenan Saya Meminta Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warah Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh